Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Wainas Oke di video kali ini Ainas akan memberikan tutorial modeling ya kali ini kita masuk modeling lagi kali ini kita buat nintendo switch ya nintendo switch yang sederhana dulu nanti berikut-berikutnya kita buat yang modifikasi-modifikasi khusus ya Nah kalau begitu selamat menyaksikan videonya Oke kita klik dulu baru tekan X pada keyboard baru untuk kameranya supaya tidak mengganggu ini kita hide saja nah nah kita akan buat modeling nintendo switch nintendo switch itu kan dasarnya itu box ya peta dia itu box jadi box yang udah disediakan tidak usah kita hapus kita copy copy box berikutnya shift day pada keyboard baru kita geser saja untuk apa Bang ini untuk cadangannya nanti supaya kita nggak repot-repot lagi ya udah ada box yang disediakan jadi ini kita ambil nah kita keser dulu supaya nggak ganggu ini kita klik tekan Z pada keyboard material preview untuk warnanya nanti nah berikutnya kita skala udah diklik objeknya tekan S pada keyboard tekan Z tekan X pada keyboard tarik ke kanan udah dapat yang diinginkan kita lepas tekan S lagi pada keyboard tekan Z nah tekan S lagi pada keyboard tekan X nah kalau sudah dapat model yang kita inginkan tekan S tekan Z lagi nah ini segini sudah dapat ini untuk layarnya ya layar nintendo switch nya nah ini kan rada kebesaran kita tekan S tekan Y pada keyboard nah segini supaya ditipisin tekan S tekan Y pada keyboard nah udah dapat ini warna dasar layarnya itu kan hitam ya hitam nah kita klik ini pada keyboard eh klik material properties logo material properties kita tambah ya yang ini yang bawaan nggak usah dihapus nah kita tambah new baru base color nya kita ubah jadi hitam nah udah masuk kita klik objeknya tekan tab tekan A untuk semua aside nah udah ini udah hitam nah untuk layarnya ini ini kita face select kita pilih face select bagian depan aja ya baru kita tekan I pada keyboard nah sudah dapat ini nggak usah kita geser kan layarnya memang seperti ini ya nah ini nanti untuk tampilan eh layar lah tampilan layarnya nah untuk ini langsung Ines pakai yaitu UV editor kita mau masukkan gambar disini nah caranya kita geser dulu ini ini nampakkan yang disela-sela ini nah udah jadi logonya seperti ini tahan udah jadi logonya seperti ini dapat di tengah ntar ya dia nggak susah nah ini kelihatan kan sudah lihat seperti itu digeser ke kiri nah ini kita jadi dua screen nah dua screen tapi yang satu screen ini kita gunakan untuk eh gambar disini supaya lebih enak jadi kita ganti ini kan ada logo kayak ada lingkaran ya di atas edit mode ini editor type namanya kita klik baru kita ganti di UV editor nah yang mau kita masukkan gambar atau image itu ini yang inner face depannya berarti logikanya itu ditambah ditambah ya nah kita new ini kita tidak usah di base color ini di warna di fold fold ini tapi di lingkaran sebelah kanan nah ini kita pilih klik image texture nah udah nampak logo seperti ini kita bisa masukkan image Ines pilih gambar yang udah Ines download nah di folder ini ya nah Ines pilih ini pokemon unite nah tandanya dia masuk ini klik preview nah ini dia dia masuk tapi belum di aside kita aside dulu nah ini posisinya terbalik ini petanya ini terbalik jadi caranya kita UV bisa ini kita geser semua kita rotasi sampai yang sebelah kanannya itu pas nah ini udah pas bang kok setengah aja dapat ini ya ini kita scale baru kita S Z X X kita geser pakai G X nah kita besarkan lagi nah baru S X di kiri ya di kiri jangan di kanan X X nah kalau mau ke atas itu S skala Y nah ini kalau mau ke atas X nah kalau kita sudah dapat untuk menggeser aja itu tekan G grab nah ini kalau menggeser gini aja tapi kalau pakai sumbu G X berarti ke sumbu G X ke sumbu X nah sudah pas kita lihat seperti ini kita sudahin klik sembarang baru di tengah-tengah ini nah sesudah ada tanda gini kita pilih klik kanan baru join area join area-nya ke kiri ya panah yang kiri nih nah jadi satu lagi ini kan tidak nampak seperti layar lagi ya kalau mau masih apa ini masih sisa nih nah kita bagusin lagi sama seperti tadi kita geser lagi lati-lati ya kita geser lagi baru ke UV nah UV Editor nah disini kita zoom oh masih nih kita blok semua nah nah kecilkan aja nah udah udah pas baru kita gabung lagi klik kanan nah nih udah pas kan ini kita kan itu layar itu agak kilat ya material yang ini pada posisi ini image-nya disini kan ada rockness rockness-nya kita turunkan aja sampai dapat yang kita inginkan ini segini dah nah itu dia untuk layar tampilannya nah kan gini tampilan layar ya layar Nintendo Switch nah untuk berikutnya itu kan di kanan kiri itu ada switch stick switch yang diganti nah makanya itu Ines bilang tadi ini tekan tab dulu ya udah selesai nah makanya Ines bilang tadi kita copy supaya nggak repot-repot nah ini yang tadi pengkopiannya kita shift shift D lagi Z tarik ke sumpu X aja G X berarti ke kanan nah kita geser kita tap dari atas nah ini kalau mau nampak tekan Z kerangkanya framing-nya kita paskan sampai stick-nya itu Joy-con-nya sampai menur kita pas nah dekatin zoom scroll nah ini dia kalau Ines udah pas seperti ini nah ini ini sedikit lagi sedikit lagi lah nah udah pas seperti ini kita tampilin depan tekan S Z nah Ines sampai segini karena nanti di atas ini tombol R sama L nya ya nah ini nah ini Ines turunkan nah tekan material preview lagi nah untuk untuk di belakang ini ada logo switch-nya ya kita tekan tanda kutip sebelah angka 1 back bagian belakang kita klik ini baru tekan tab nah sama seperti tadi yang mau kita masukkan image lagi di bagian belakang berarti di face-nya belakang klik face nah sama seperti tadi lagi kita tambah materialnya kita tambah materialnya new nah Ines disini sudah download gambar Nintendo di base color-nya image texture baru klik folder-nya Ines simpan di desktop Ines ini pakai yang switch nah itu dia sudah masuk baru kita aside kita aside kita aside kita aside baru di bagian ini kita tarik seperti tadi baru kita ubah ke UV editor di editor type-nya oke ini dia masuk ke UV editor sama seperti tadi ini kita block dulu kita unwrap aja nah ini kan sudah tinggal bagian tengahnya aja kita geser G X sumbu G sama X nah kita paskan aja kita lihat sudah pas enggak nah ini kalau mau membesarkannya S kita skala kalau Ines segini nah udah pas Ines Rockness lagi bagian belakangnya setelah selesai join area ini dia untuk bagian belakangnya nah untuk ini nanti untuk apanya gak dilebarkan ya joyconnya ini kan untuk tombol nanti disini tombolnya udah itu kita warnain dulu kita warnain dulu terserah ya warnanya warna apa kalian mau nah ini materialnya langsung diganti aja langsung diganti aja oh warna putihnya hilang putihnya hilang udah gak apa-apa ya ya lupain nah setelah ini ini kan disini ada tombol analog nih tombol analog itu kan dasarnya itu lingkaran lingkaran itu disini silinder nah shift up pada keyboard pilih mesh baru disini ada silinder nah silindernya ini kita shift klik kanan set smooth disini untuk melembutkannya menghaluskannya ini nah ini tombolnya warna ini aja warna putih aja nah ini kan dasarnya ini ada lagi nanti tombol disini kita sama copy juga shift D kita geser R nah ini untuk tombolnya kita R 90 kita paskan dulu ya semana mau tombolnya tombol switch nya disini oke udah udah pas rasa kita nah ini kita tipiskan aja right S Y nah di bagian tengah ini untuk kita taruh membolongin di bagian sininya kita tekan dulu tab bagian belakangnya face nya baru I nah ini udah I tekan E extrude ke belakang ke belakang ke belakang I lagi mau dimodifikasi ya E E nah ini tuh tombolnya di bagian ini kan hitam nih bagian belakang kita taruh hitam berarti kita tambah ini warna dasarnya ini ya jadi material 004 dari new nya baru kita hitam tadi kan udah ada ya nah ini material 1 kita masukkan aja aside udah masuk 1 yang ini nah face nya 1 ini aja baru di garis ini kita ALT supaya jangan satu-satu aside aside warna hitam nah itu yang ini semaksud nah kalau kita membolongi kalian takut misalnya ada masalah nih seperti ini ini kan mau dilingkarin nih mau di bolongin ini kita copy shift D X nah kalau takut kalian ini nanti bermasalah cadangannya udah ada jadi tinggal ngambil nah ini kita mau bolongin seperti teknik kemarin yaitu bolehan yang ini bilang teknik bolehan kalau mau dibolongin seperti ini atau kita mau bolongin yang ini aja kita ambil lagi shift D nah write R90 nah ini mau kita bolongin sc sc nya ini kita panjangkan nah segitu dia atau segini nah udah itu kita klikkan yang mau kita bolongin yang box ini nah di cube 002 kita klik cube 002 baru kita pilih add modifier modifier properties add modifier kita pilih bolehan nah untuk bolehan ini kita klik yang ini objeknya yang ini cylinder 003 yang membolongin baru kita apply baru ini kita klik baru kita hapus delete nah udah jadi untuk bolonginnya nah ini kan hitam nih bagian ini hitam kita face nya ini kita masukkan warnanya hitam tambah warna hitam material 002 nah setelah ini ininya kita masukin nah kan gini nih nintendo switch kan yang punya switch ya nah ini dia nah kita paskan ke right kita tengok dari wireframe nah mau pasnya semana segini ini nah itu dia agak dibesarkan dikit pun boleh nah untuk tombol ini mau kita bentuk sedikit di bagian depan face i baru e y baru s nah ini untuk mau dibentuk sedikit ini kurang panjang ya bagian belakangnya ini ini nah kalau kurang panjang kita tap dulu kita geser bagian ini di face tekan g y g y jadi gak usah kita extrude lagi nah tap lagi baru di dimasukkan nah udah pas udah pas rasa kita ini dia tuh tombolnya nah tuh tombolnya di di bagian ini nah setelah itu kan disini ada tombolnya itu warna eh warna tombol apa ya namanya ya tombol abjad tombol abjad nah untuk tombol abjad kita selesaikan dulu lah ini ya ini di bagian belakang ini kan ada tombol rr ini kayaknya kekecilan nih tekan tap s y kekecilan ini untuk masukkan tombol apanya nanti di bagian atas ini untuk bagian atas ini gak usah kita tambah lagi ya tekan tab face bagian atas tekan i nah ini kita warnin dulu kita material hitam kita masukkan baru kita tekan e extrude z sumbu z nah ini dia untuk bagian ini melingkar ini kita pilih face baru di bagian garis ini kita klik disini tahan alt klik disini ah udah kita masukkan material lagi baru bagian ini kita modif juga garisnya kanan sama kiri untuk bevel tekan ctrl b pada keyboard udah muncul kita tarik baru scroll nah semana mau kita dah tab dah segitu untuk tombolnya ini kita set smooth dulu baru auto smooth nah oke itu dia udah jadi yang tombol ya untuk yang tombol kanan maupun kiri oke 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 yang di sebelah ini ini sepertinya kebesar ini apa sebenarnya gak apa-apa ini kita tarik dulu ke atas kita besarkan dikit ya disini nanti kecil terlalu kecil untuk tombol eh apa arrow ya tombol arrow nya oke sekarang kita ini kita copy aja karena kita yang kanan kiri itu sama shift d pada keyboard nah seperti ini kita tinggal nambah tombol arrow untuk tombol arrow itu ini dia udah disediain shift kita masukkan warna material lima nah kita geser ke sini ini ini dia disini tombol kan terlalu kecil seperti nas bilang ini yang kegedean tadi lubangnya itu ini si si oh iya screen nya belum nasaktifin share card screen nya oke nah ini dia di kiri aja oke maaf ya lupa ini dia shift s kita kecilin lagi dikit malah tombol kegedean ya ini oke disini 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 dia berarti nanti di oh ini kita buat baru aja oke kita buat baru dari model yang udah ada dari objek yang udah ada shift d nah ini kita paskan disini z z s nah kita paskan sama model yang dada oke sx 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 lagi sx sx baru right nah ini dia kalau yang bingung led tombolnya dengarkan aja suara inas ya shortcutnya itu s y d sx sx ok udah sama nah ini dia yang satu lagi ini juga dari atas juga tab face-nya atas i Udah pas I baru tambahkan material Di material properties nya New Pilih warna material 01 Hitam Tarik ke atas E E Z E Z Baru masukkan material Ini juga tekan face ALT pada keyboard Pilih material 001 Aside lagi Baru pilih edge Di sini Kanan Kiri Ctrl B pada keyboard Bevel Gitu tadi ya Klik Tab Set smooth Nah Oke set smooth Oke Di sini kita buat dulu Tombol arrow nya Yang udah kita ambil tadi Ini Nah Tombol arrow nya di Agak ke bawah dia Di sini Ini kita Panjangkan dikit Baru kita Tab Baru kita kontrol R2 ya R baru 2 Di sini Nah di tengah di klik sembarang Baru face nya Face nya untuk kanan Ini kanan dan Kiri Nah ini kanan dan kiri Baru E extrude S X Nah Ini dia untuk tombol arrow nya Nah itu dia Untuk tombol arrow nya Kita bolongin juga Tapi agak Dia agak besar Nah Agak besar Kita Shift D Bolehkan Klik yang Cube 003 Baru Add modifier nya Bolehkan Klik Object nya Ini 004 Kita klik Di 004 ini Kita apply dulu Baru kita klik Hapus Delete Nah udah jadi Dia Di sini Kita masukkan Kita warnain dulu ya Ininya hitam Yang udah dibolehin tadi Hitam Z Material preview Untuk nengok Warnanya Nah hitam Kita masukkan yang ini Kita kecilkan dikit Nah biar dia nampak Kita Panjangkan dikit Kita kecilkan lagi Nah ini untuk Tombol nya Nah untuk buat Lubang nya ini Satu lagi tadi Sama Kita pakekan dulu Di silinder nya Silinder yang udah ada Tekan Right R90 Nih Nanti kalau kalian mau ubah Boleh Boleh ya Diubah Karena kan Agak kebesaran ya Apa ini Lubang Yang pertama tadi Itu agak kebesaran Nah Ini Sini Sedikit Oke Kita klik Box nya yang Ini Sama Kita buat di Modifier properties Add modifier Boleh Klik object Ini Baru di apply Kita klik lagi Silinder nya Kita Z pada keyboard Delete Nah Udah jadi Kita klik ini Tab lagi Untuk mewarnainnya Ke warna hitam Nah Kalau udah dia tertanda Di sini Kita tinggal Asake aja ya Berarti dia aktifnya Di situ Baru kita ambil Tombol yang tadi Ini dia Kita geser Nah Masukkan Kita kecilkan Skala pada keyboard Nah Oke Nah udah pas Oke Ini dia tombol Untuk sebelah Kalau mau save Ctrl S ya Ctrl S Nah Ini dia tombol Yang di sebelah Oke Ini kita panjangkan dikit ya Tab S Berarti ke belakang Berarti ke belakang Nah Ini untuk switch nya Di switch itu kan ada yang Dimasukkan disini ya Kita buat aja kayak Ilusi 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 Disininya itu Kita box nya ini Kita Tab Nah di bagian ini kita face Tekan I Nah ini yang ini maksud I Baru tekan S Y Nah ini mau kita masukkan ke sini Kita warna dulu ke hitam Sebenarnya kan ini yang dipotong Untuk dimasukkan Atau kita Kita buat gini aja lah ya Kita buat ini Nintendo Switch Lite aja E X Nah ini maksud dinas Nah ini baru di Sama seperti tadi V1 baru ALT Supaya jangan klik-klik semua Nah Kalau Nintendo Switch Lite kan Dia gak bisa dilepas ya Nah Dimasukkan ke dalam Kalau susah lihat seperti ini Pakai solid Atau pakai Ini Wireframe Nah ini dia Ini juga Face nya Ini Kita geser Biar kelihatan Ini mana Tekan I pada keyboard Baru S Y Mana nyaman kalian ya Kalau Menggeser-gesernya Udah itu masih aktif E X Kesumbuh X Nah baru kita Nah baru kita Warna Klik 1 Tekan ALT pada keyboard Baru Assign Nah ini kita Geser Pastikan kalau Menggeser itu gak ada Objek yang terikut ya Objek yang Yang ingin digeser saja Jangan yang Objek yang tidak Ingin digeser Nah dia sudah Sudah jadi Nah untuk Nintendo switch nya Tinggal sedikit lagi Ini Tombol-tombol nya Untuk tombol-tombol nya Ini Tombol nya itu kan Pakai Dasarnya itu Silinder Karena ada masih Sisa silinder ini Nah kita Shift D Untuk gampangnya Itu disini S Z Kita tekan dulu Ini kan ada Huruf nih di atasnya Nah dari top ini Kita pilih Huruf Kita pilih Huruf Shift A Tekan Pilih Pilih Text Nah ini dia Text nya Itu kan tombolnya X Ay Satu ini aja kita Nanti ganti Ini kita tombol dulu Y Nah ini masih tipis Kita warnain aja Ke warna hitam Nah ini kan hurufnya masih tipis Nah di bagian A ini Aktif pada text ya A ini Di bagian geometri Extrude Kita Geser ke kanan Nah Sudah dapat yang dinginkan Kita angkat Kita masukkan Disini Sudah pas Kerasa kita Ini hurufnya Mau diganti Diganti di bagian Paragraph Eh di bagian font Bagian font ini Satu Regular Ines Pilih hurufnya Yang Yang ini agak tebalan Nah Besarkan S pada keyboard Nah kalau udah pas Seperti ini Dimasukkan aja Baru di Blok dulu Tekan R Untuk Mendirikannya Nah Tekan R pada keyboard Oke ini dia Kita besarkan lagi Nah ini dia Udah siap Ke Solid Z Solid Nah ini kita tinggal Bolongin aja Kita bolongin aja Ini kita Si Nah Nah kita Klik dulu Silindernya Baru Ke modifier properties Add modifier Bolehan Objeknya Kita klik logonya Yang bagian atas dulu ya Cube 009 ini Diklik Bagian atap Apply Baru kita klik Ini X Delete Jadi atas Yang bagian bawah Klik lagi silindernya Kan silinder yang mau dipolongin Baru Dimodifier lagi Add modifier Bolehan Baru Objeknya Icon object Klik Yang kubus Baru apply Kita klik lagi kubusnya X pada keyboard Delete Udah Jadi Nah Ini dia untuk tombol Home nya Kita kecilkan S Y Nah Udah Pas Segini dia Kita kecilkan Dua-dua Silinder Baru Ini Screenshotnya S Kita geser ke depan Oke Sekarang kita Pas kan aja dulu Satu Disini Kan dia agak kecil tuh Nah Disini tombol home Tombol home nya kita Masukkan Masukkan Nah Kita S Y S Nah Ini dia Tombol home nya Oke S Y lagi Baru kita tombol screenshot nya Di sebelah kiri Disini Nah Kita masukkan S S Dulu Biar jangan nampak Tenggelam kali ya Maksudnya disitu Nah Ini dia udah Udah jadi Untuk Bagian Bagian ininya Nah Ini udah selesai Tinggal bagian Tombol nya Ini atas Oh iya ini Saya lupa tadi Ini kita copy Yang hurufnya aja Shift D Nah baru R Untuk kita tidurkan Ini kita buat Warna Material Material 5 Atau material 4 Kita besarkan Ini Tombol disini Itu Tombol Right R Tab Backspace R Nah kita besarkan dulu Itu tombol Sebelah Jangan terlalu besar kali ya R sama Z R ini Nah S Z Bagian atas Z Nah ini dia Baru disini nanti ZR Kita copy aja langsung Beri yang report Tab Baru Bagian depan ini Karah depan Z Itu ZR Baru tab lagi Disini dia Kita ambil yang Bagian ini Shift D X Nah Di S Y Nah ini S X Ini dia Right S Y Perkirakan dulu ya Jangan sampai Kayak bagian belakangnya ini Ini kan Jangan kekecilan kali Nanti S Kalau udah pas Right Bagian atas S S S Z Nah ini Tab Baru Face Tab lagi Dari atas Stop I S Y Nah untuk ngambil itunya Baru kita geser Ini maksud Dinas Kita geser Untuk kita Meluarkan Tombol ini Baru hitam Tambah Materialnya Baru Aside E Extrude Z Pada keyboard Sumbu Z Nah Udah pas Rasa kalian Baru Ini di klik Masih dalam kondisi Face Di bagian garis ini Ditahan dulu Alt Baru di klik Di bagian garis ya Ini maksudnya Segaris ini Garis yang di face Nah Baru Material 001 nya Aside Nah di bagian ini Kita ganti ke Edge Nah ini Edge Edge Ctrl B Bevel Per keyboard Nah ini Udah jadi Satu Set smooth lagi Jangan lupa Auto smooth Tombolnya Ini yang ZR Kita Pindahin aja Kalau kebesaran Kecilkan Nah Oke Top Ini kita copy Shift D Shift dulu tadi ya Ke sebelah Sebelah ini kan L Tinggal ganti aja Tab Hurufnya ya LR Baru yang bagian ini Biar masih sejajar Shift D X Ini aja Kita ganti jadi L Left Left Right Oke Nah Itu udah jadi Untuk Nintendo Switch nya Nah yang sisanya ini Kita hapus Delete X Block dulu Ini kita Taruh ke Atas Bagian atasnya Ini yang untuk Sederhana aja dulu ya Nintendo Switch nya Yang untuk nanti Modifikasi Ada parts nya lagi Nah ini udah selesai Kita tekan N View nya Ini kita kunci Lock Camera to view N Baru kita tekan Tanda kutip Sebelah kakas To view camera Nah Nah Untuk memperkirakan ini Terlalu besar apa enggak Kita buat dulu Shift A Mask Untuk plane nya Alasnya Kita kebesaran ini Kita kecilkan Block semua Pastikan semua Di wireframe aja Kalau mau lebih bagus Wireframe Udah berarti Udah semua di block Kita kecilkan S Tekan S pada keyboard Baru tarik Skalanya Ini Oke Nah Ini udah pas Rasa kita kecilnya Segini Tanda kutip View camera Dia tanda kutip Angka 1 Kalau di keterangan itu Ancient Ancient grave ya Sebelah angka 1 Sebelah kiri Di keyboard Nah Ini Kita material preview Warnanya ini Inas mau Yang udah ada aja lah ya Nah ini dia S Pada keyboard Nah ini Tekan tab Baru bagian atasnya ini Atas sih ini berarti Ini Edge Kita ganti E Z Edge Udah Udah itu Yang bagiannya lagi di klik Ctrl B B B file Nah Kita scroll Sampai Semau kita aja Set smooth Ini Kita Panyakan S X Nah udah pas Ini dulu Kita buat dulu Cahayanya Shift A pada keyboard Like area Ini 1000 1000 Ini dia Bagian atas Top Ancient grave itu Pokoknya yang tulisannya Ancient grave itu Sebelah angka 1 Titiknya Oke Tanda Titik Di Sebelah angka 1 Sama-sama Hitam ya Kita Akan lagi Kita Tambah aja Ini aja Oke Nah Tab Untuk masukkan Warnanya Ini Arah Asset Nah D2 Ini Tekan cahayanya Kita tambah lagi Sebelah Kita geser Yang ini Warnanya 700 Eh warna Powernya 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 Ini S Y Powernya Kita S X lagi Yang ini 600 Yang depan ini 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 kita pakai 800 Nah sekarang Eisen grave Atau tanda kutip Sebelah kiri Yang ke 1 Left Ini Kita tembakan Cahayanya Ke layar Ini di kanan Agak ke sebelah Untuk ke lantai Untuk ke lantai Ini di kiri Ini belum naik Salah Ctrl Z Untuk balik Ando Nah ini dia Baru Top Ini bagian sini Oke sekarang Kita Render Render dia View camera ya Kalau mau ngerender View camera Udah itu Tekan scroll Tahan Scrollnya Baru ini Kalian harus sering-sering Pakai mouse ya Mau rendernya Seperti apa Tampilannya Nanti Ini dia Nah sesudah itu Kan Ines bilang Ines pakai Cycle Pakai Cycle Diganti dulu nih Di render property If nya ini dulu Semua diaktifin Ini dia Screen share reflection Nah ini kan Udah berat nih Z Solid aja Pakai Nah Kesolid aja Biar ringan Nah setelah itu If nya ini ganti Jadi Cycle Di bagian Ini Namanya View layer properties Ini denoising Nah denoising Sekarang kita tinggal Render Nah ini dia Rendernya Oke Rendernya Ines percepat ya Ini dia rendernya Ini dia rendernya Gak apa-apa lah Ditunggu aja ya Biar kalian nampak Semua Rendernya 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 Ini kita pakai Ini kita pakai masih render yang Laternya itu masih kosong ya Biasa nanti Inas ajarkan Pakai HDRI Rendernya Jadi gak perlu lagi pakai Cahaya Jadi cahaya Jadi cahaya nya itu Kayak HDR Misalnya kita pakai HDR Informent studio Berarti pencahayaan Studionya Yang mudah Oke ini dia Ini yang sederhana Ini yang sederhana aja Dulu bentuk Modeling Nintendo Switch nya Sabar-sabar Nanti tetap Ines kasih yang Yang buat modifikasi Yang kalian lihat di DeviantArt Ines Atau di IG Yang Ines buat Kita modifikasi Ines mengajarkan Dasarnya dulu Ya kan Dasarnya Dasarnya dulu Bagaimana membuat Modeling Kayak Inilah Nintendo Switch Nanti ada juga Properties Ada juga Modeling Pelan-pelan lah Pelan-pelan Ines ajarkan Nah Ini kan ada Waktunya nih Ini rendernya Udah 185 Per 510 Harus sampai Selesai Oke Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu If lebih cepat Ya memang Cuman Sudah jarang kali Pake if Karena Ya lebih enak Disycle Ngerender Nah Itu Dia udah nampak Bentuknya Nanti Kita denoising Karena Ines Kemarin udah Ngejar Ngejar kan Pake Ngilangkan Titik-titik Ya Dino Oke Pokemon Unite Oke 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 Tema siap Oke Untuk video-video Untuk video-video modeling Belajar Belajar ya Bisa kita tukar pikiran Mana yang kurang Mana yang apa Mengenai blender ini Nggak apa-apa Tanya aja Sama Ines Soalnya Soalnya Ines Nggak Apa ya Nggak mau Dibilang Oh Gini-gini Gini Nggak Ines tetap masih belajar Ada yang salah Diperbaiki Ada yang kurang Ditambah Sama-sama Belajarlah Oke Udah mau siap Modelingnya Bang Ininya kok Nggak ada bagian atasnya Kan Ines bilang Sederhana Sederhana dulu Ini kan seharusnya Ada sini tempat Untuk Soundnya Soundnya di belakangnya juga Di bawahnya juga Ada tempat Untuk colokan Chargernya Itu nanti Karena nggak Satu model Ini aja Nintendo Switchnya Nanti Ines Ines Buatlah Yang model-model Yang Bisa aja Ada nanti Yang udah portfolio Ines Yang kayak Model Nizu Twice Pokemon Si Pikachu Atau yang lain-lainnya Atau nanti Model terbaru Yang nggak ada Ines Post Kayak Ines Nggak ada Post ini Cuman di Tutorial ini Aja Nah Dia Ini Nah Kalau nanti Pakai Info Redman Atau HDRI Dia nggak perlu Cahaya Lightnya itu ya Dia dari cahaya Bawaan HDRI Kita pakai Oke Kita tunggu Udah mau selesai Ini dia bagian-bagian ini Udah mau selesai Oke Ingat Seperti Ines bilang Jangan ditutup dulu Untuk Menghilangkan Noise-nya Ini kan masih ada Banyak noise-nya Oke Nah Udah selesai Disini Jangan di Close ya Jangan di-close dulu Nah Ininya kan ada nih Nah Kita pindah ke Compositing Nah Compositing Use notes-nya Klik di kosong ini Shift A Di search-nya D Noise Nah Kita tarik ke tengah Ini Di Bagian alpanya Kita tarik Ke bagian normal Di bagian deep-nya Kita tarik ke bagian Albedo Baru ini kita ganti Ke image editor Image editor ini Results Kita tunggu Ininya muncul Gambar disini Ini yang ini Seputar-putar Cursornya Nah kita tunggu Sampai muncul Kalau udah muncul Dia udah siap Oke Nah Udah siap Ini dia Kita balikkan Nah Ini dia Udah siap Tinggal kalian save aja Ini save as Nah ini dia Untuk Bagian Selesainya Kalau kalian mau Render lagi Layout Pindahkan Ini tinggal kalian putar-putar aja Nah Tapi ingat Di N dulu Ini di kunci Lock on camera Di view Nah ini dia Modeling Nintendo Switch Sederhana Pada video kali ini Oke Oke Itu dia Video Kali ini Modeling Sederhana Nintendo Switch Ya Kalau ada yang kurang Mohon ditambahkan Pada video ini Nas Kalau ada yang Salah Mohon Diperbiki Boleh nanya-nanya Ke Inas Mengenai blender Atau tukar pikiran Kita masih sama-sama belajar Jadi Begitu saja Video kali ini Sampai ketemu Di video-video Inas Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax